Dianggap telah berubah apa yang disampaikan saksi saat dimintai keterangan oleh penyidik. Nini mamak dan tokoh masyarakat melaporkan oknum penyidik Polresi Junjung berpangkat Brigadil Kepala atau BRIPKA ke Propam Polda Sumbar baru-baru ini. Keluarga pelapor Syafrul Katib menyampaikan, Ia melaporkan kasus tersebut ke Propam Polda Sumbar karena terlihat jelas adanya itikat tidak baik untuk memencarakan anak kebenakannya yang bernama Evan Rizal. Yang dituduh dengan pasal 192 padahal Evan Rizal merupakan korban, malahan ditetapkan oleh polisi menjadi tersangka. Menurut Syafrul, jalan yang menjadi pemicu dilaporkan Evan Rizal oleh pengusaha tambang emas. Yang diduga ilegal berdama Purnama, merupakan jalan yang dibangun oleh salah satu perusahaan yang tidak beroperasi lagi dan tidak termasuk kategori jalan umum. Sedangkan saat sidang jaksa yang menerima limpahan BAP dari penyidik Polresi Junjung, tertuliskan jalan tersebut termasuk jalan umum. Selain itu juga adanya dugaan dirubahnya BAP oleh penyidik Polresi Junjung dan ditemukan juga tanda tangan para saksi yang diduga dipalsukan. Dari kejadian ini, dari BAP yang tersebut rasa ini sudah bertolak belakang dari penyampaian yang disampaikan oleh beberapa orang saksi termasuk dari Saril dan Pak Diri. Ini rasanya tidak elok rasanya untuk tidak sesuai dengan keterangan yang disampaikan. Makanya kami mengambil tindakan untuk bisa menyampaikan ke propam dan berharap bisa tindakan ini secepatnya. Dilaporkan penyidik berarti Pak ya? Ya, sudah dilaporkan ke penyidik. Sementara itu, pedasat hukum Nini Mama Masyarakat Jorong Koto Tangga menyebutkan saat ini baru satu orang yang dilaporkan ke propam Polda Sumbar. Ia pun akan mencari fakta yang sebenarnya terjadi terkait kasus yang menjerat event Rizal. Kita laporkan adalah penyidik Polresi Junjung pada saat pemeriksaan Pak Saril waktu itu. Berapa orang yang dilaporkan Pak? Kalau di sekarang kan baru nampak itu satu yang berdasarkan BAP dari Pak Saril. Itu jelas sekali perbedaannya dari tanda tangan Pak Rafeng itu. Kita akan berusaha mencari fakta yang sebenarnya apa yang sih terjadi sebetulnya dalam kasusnya event Rizal ini. Sebelumnya seorang warga di Kabupaten Sijunjung menjadi pesakitan di Pengadilan Buaru Kabupaten Sijunjung. Setelah dilaporkan oleh pengusaha tambang emas diduga ilegal. Di Jorong Koto Tangga, Padang Tarok, Kecamatan, Kambang Baru. Karena dituduh melakukan perbuatan tidak menyenangkan, setelah laporan ditolak, pelapor atas nama Purnama kembali membuat laporan baru dengan tuduhan Pasal 192 tentang merintangi jalan umum. Kemudian terlapor atas nama Evan Rizal yang sehari-hari berprofesi sebagai petani sawit, ditetapkan menjadi tersangka dan saat ini sedang mengikuti proses persidangan. Syawaludin, Padang TV